Jam berapa tadi mamak dapat buku ini dikasihkan? Jam 11 Hari ini berarti? Hari ini Kamis, tanggal 9 September 2021 Satu lagi bukunya pak Ini judulnya Fakta dan Makti Logis Allah Subhanahu wa ta'ala bukan Tuhan Logis, Islam Logis Iban urangnya mandi? Kerja panjang Kerja panjang, hitam mandi Soalnya hitamnya mancung cowak tas Dunia, apa namanya? Tas belakang Jam berapa tadi mamak dapat buku ini dikasihkan? Jam 11 Hari ini berarti? Hari ini Kamis, tanggal 9 September 2021 Dia pertama nanya kamar mandi Jadi tunjukkan ibu salah Sudah cuklik aja kalau sekilo Kemudian dikasihkan ini Kemudian dikasih ini Baca bukulangnya Oh suruhnya baca ini Ya ini Yang dikasih bukunya Tetapi perlu kita ketahui Kawan-kawan Dimanapun berada Isi dalam buku ini Tidak layak untuk dibagikan Bagi umat muslim Karena salah satunya Ada doa yang kelima Tuhan yang Maha Esa Saya diberitahu kesaksian Quran Bahwa Isa bin Maryam adalah tabib agung Yang masih hidup di surga Diberitahu juga bahwa Isa mampu menyebuhkan Sakit-penyakit Gawat bahkan Yang tidak disembuhkan oleh tabib manapun juga Kemudian lanjutannya Catatan Injil Merekam bahwa Utusan Tuhan yang Maha Esa Bernama Yesus Putra Maria Mampu berbuat mujijat Sejak abad Yang 20 lalu Tercatat bahwa Yesus menyembuhkan Orang-orang sakit Sampai kepada Membebaskan orang yang Dirasuk setan pun Bahkan mampu Membangkitkan orang mati Maka saya Bermohon Agar Kuasa tabib agung Yesus Kristus Bekerja dalam tubuhku Untuk melihatkan saya Kembali setidak-tidak Yang beringat pendidikan saya Mohon ampun juga Kalau-kalau gangguan Kesehatan ini timbul oleh Karena dosa-dosa saya Kecerobohan saya Mendalami kehidupan ini Ini dia catatannya ya Saya bermohon agar Tuhan Memberkati obat yang saya Telan supaya Manjur Mengobat Menghidupan saya Terima kasih ya Tuhan Yang Maha Esa Melalui Yesus Kristus Tabib agung Ketujuan Tuhan Saya Sampaikan permohonan Serta ucapan saya Syukur saya Jadi Bacaan ini Bacaan ini di umat Islam Agak tidak biasa Karena ini perlu kita curigai Sebagai Jalan untuk Pengkristianisasian Atau Adanya misioneris Di Kabupaten Gailuas ini Ketepatan saya langsung Dengan ibu saya Sendiri tadi pulang belanja Memberitahukan ke saya Bahwasannya Dia dibagikan Bacaan doa-doa Dengan judul Doa-doa Pancasilais Jadi kita mohon Perusahaan akidah ini Kita hentikan Bagi semua pihak Yang mendapatkan ini Agar Menangkap orang yang Membagikannya Dan memberikannya Kepada pihak berwajib Agar Kita Berada di Gailuas Dalam keadaan aman Gangguan dari orang-orang Yang menyebarkan pahamnya Untuk di Gailuas Lebih dan kurang Mohon maaf Terakhir bu Jam berapa tadi bu Dibagikan Jam 11 Jam 11 Dia Dia kasih duit juga Pakai duit tadi Lepasannya Dikasihnya pakai duit Ini Terus lipat Ya Dilipat pakai Duit Oh ya Enggak Dilipat Berlipat Bahku Baik Beli Jengkol Sekilu Kita telah beli Dikasihnya Lipatkan tadi Lari terus Mari kita semua Masyarakat dimanapun Raja Mari kita berhati-hati Supaya Ya ini dia Seperti ini Dilapis duit Sehingga judul doanya Enggak nampak Ya Baik Demikian mungkin Sekedar informasi Supaya kita mengetahui Dan Bagi masyarakat Supaya mengetahui Ini ada upaya-upaya Mengganggu keamanan Di Gailuas Untuk Menyebarkan agama Yang mereka pahami Menurut mereka benar Dengan cara mereka Memudahan Negeri Gailuas Tetap aman Negeri seribu Habis Jangan sampai diganggu Dengan Hal-hal yang buruk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Banyak sekali Jenis-jenis Bukunya Yang diberi Disini Disini aja Tiga Bagaimana orang yang mandi Panjang-panjang Panjang-panjang Hitam mandi Seorangnya hitungnya Mancung sawak tas Tas belakang Agam Agam Gunai Pegah Gunai Pegah Sepu Jadu Gudu Mentong Gudu Mentong Oke terima kasih Satu lagi bukunya pak Ini judulnya Fakta dan Muktulogis Allah subhanahu wa ta'ala Bukan Tuhan Logis Islam logis Pengedarnya Bukunya masih berada Di sekitar Melabuh Aceh Barat Ini baru saja Diedarkan di pasar Bina Usaha Nah ini bukunya Ada dua biji Mereka menitipkan Kepada Pedagang-pedagang Disini